Gunung Gamalama Semua orang tahu, Gunung Gamalama yang merupakan gunung api tertinggi di Maluku Utara tentu sangat memiliki pesona keindahan alam Indonesia yang sangat indah. Tapi, tahukah kalian bahwa gunung ini memiliki dua buah danau di bawahnya? Namanya, Danau Tolire Besar dan Danau Tolire Kecil. Danau Tolire ini, selain bentuknya unik, yakni menyerupai loyang raksasa, mempunyai legenda atau mitos yang sangat kuat. Konon, di desa dekat kaki Gunung Gamalama, pernah terjadi hubungan terlarang antara seorang ayah dan anak perempuannya. Dan ketika hendak kabur karena malu ketahuan oleh warga setempat, mereka pun berencana untuk memadikan diri. Namun, tiba-tiba terjadi gempa besar dan membuat tanah tempat sang ayah diri amblas. Sang ayah yang tenggelam dalam tanah berubah menjadi Danau Tolire Besar yang memiliki arti Lubang Kampung Tenggelam. Putrinya berusaha lari melarikan diri ke tepi pantai, namun di tengah perjalanan, tanah yang dia pijak juga amblas dan menjadi Danau Tolire Kecil. Tidak hanya itu, karena perbuatan tercelah mereka, Konon, penduduk desa juga ikut kena putukan. Sang ayah dan putrinya menjelma menjadi buaya putih, penjaga dan penguasa Danau Tolire Besar. Oleh karena itu, meski Danau Tolire ini merupakan danau air tawar tempat berbagai ikan tinggal, tak ada warga yang berani untuk mandi ataupun memancing di danau tersebut. Alhasil, Danau Tolire yang memiliki air berwarna hijau kekuningan ini masih sangat alami. Meskipun tidak bisa mandi dan memancing di Danau Tolire, masyarakat tetap banyak yang berkunjung ke danau ini. Salah satunya yakni melakukan aksi lempar batu ke tengah danau. Pengunjung yang melempar batu atau benda lainnya ke danau, bagaimanapun kuatnya melempar, tidak akan pernah menyentuh permukaan air danau tersebut. Bagi pengunjung yang tidak percaya, dapat mencoba sendiri. Di sekitar danau, terdapat berbagai penjual batu yang memang menjual batu untuk para pengunjung. Masyarakat setempat percaya bahwa batu yang dilempar tidak menyentuh permukaan air, karena tertahan oleh kekuatan gaib dari dasar danau. Menurut setempat, kekuatan gaib ini diyakini datang dari buaya siluman yang ada di dalam danau tersebut. Selain terkenal dengan danau terkutuk, Danau Tolire ini juga dipercaya memiliki harta karun loh. Harta karunnya dari peninggalan penjajahan Portugis sekitar abad ke-15. Dipercaya pada kala itu, masyarakat Ternate selalu membuang hartanya ke tengah danau supaya tidak dirampas oleh para penjajah. Dan seiring berjalannya waktu, harta di tengah danau jadi semakin melimpah. Jadi itu dia sejarah dari danau Tolire yang ada di Maluku Utara. Teman-teman percaya ga kalau ada buaya putih siluman yang tinggal di danau tersebut? Komen di bawah ya!